Seorang pria ditemukan tergeletak dalam kondisi lemah dan mulutnya mengeluarkan busa di sebuah halte angkutan kota di kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Selasa Siang. Petugas dan relawannya mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menolong dengan mengevakuasi pria tersebut ke rumah sakit. Pria yang mengenakan kaos warna putih dan celana pendek berwarna biru ini ditemukan petugas tergeletak di halte jalan Ahmad Yani, kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa Siang. Saat berusaha ditolong pria tersebut dalam kondisi lemah dan dari mulutnya mengeluarkan busa. Dari saku celananya, petugas hanya mendapati kartu identitas diri atas nama Benny Hernalis, 38 tahun, tanpa handut. Petugas posek pahandut dan relawan emergensi respons Palangkeraya kemudian berupaya mengevakuasinya ke rumah sakit umum daerah Dori Silvanus, Palangkeraya, guna diberikan pertolongan medis. Petugas kini masih menyelidiki penyebab kenapa pria tersebut bisa terkapar di halte dengan mencari keterangan dari beberapa orang saksi termasuk mencari keberadaan keluarganya. Dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, AI News melaporkan.